kita lanjutkan akhal islam kemudian rasulullah sallallahu alaihi wassalam pun dibawa ke baitul maqdis dan di baitul maqdis bersama jibril menggunakan kendaraan atau binatang yang bernama buruk apa itu buruk pak yang sebutkan dalam hadis yang sahih ya, dari bukhari buruk itu adalah binatang di atas keledai tapi di bawah bigol bigol itu peranakan kuda dan keledai ya dan dia berwarna putih kata rasulullah sallallahu alaihi wassalam dia melompat sejauh matanya memandang ya itu buruk namanya pak orang-orang barat pak menggambarkan buruk itu kepalanya wanita dalam rangka menghina rasulullah sallallahu alaihi wassalam ini jelas ya perkara yang tidak benar lalu setelah di baitul maqdis rasulullah pun kemudian sholat bersama para nabi seluruhnya lalu kemudian rasulullah sallallahu alaihi wassalam dinaikkan kemana ke langit untuk tujuan apa pak dinaikkan ke langit untuk bertemu dengan Allah azza wa jal dan ini memberikan faedah apa ya itu bahwasannya Allah beristiwa di atas arash Allah itu berada di langit pak ini keyakinan ahlu sunnati wal jama' keyakinan seluruh sahabat seluruh tabi'in seluruh tabi'u tabi'in madhab yang empat seluruhnya sepakat ya imam syafi'i imam ahmad imam malik imam abu hanifah bahwasannya Allah beristiwa di atas arashya bahkan secara fitrah pun juga pak kita mengakui Allah berada di atas bukankah ketika kita berdoa kita akan angkat tangan kita kemana kita hadapkan ke atas bukan ke bawah pak bukan ke samping ini keyakinan ya akhul islam ya yang subhanallah setelah munculnya mu'tazilah jamiah ilmu-ilmu kalam hasyairah maturidiyah mereka menolak sifat Allah berada di atas hanya karena kata menurut mereka ya katanya berkonsekuensi kepada konsekuensi makhluk jadi mereka itu memikirkan Allah itu seperti memikirkan makhluk masalahnya pak kalau Allah berada di atas berarti Allah berada di tempat berarti Allah butuh tempat semua ini konsekuensi-konsekuensi yang batil kenapa? karena Allah tidak serupa dengan makhluknya sebagaimana Allah melihat tidak sama dengan melihat makhluknya Allah mendengar tidak sama dengan mendengar makhluknya demikian pula Allah berada di atas pun tidak serupa dengan apa? makhluknya iya ya selamat menikmati